Halo, balik lagi ke bahasan kamera analog kali ini mungkin cepet aja ya emang kayaknya videoku cepet-cepet jadi gak ada yang lebih dari 10 menit ada pun ya review kamera analog doang yang aku berulang-ulang jadi kali ini aku mau membahas masalah pentingnya mengorbankan beberapa frame roll film jadi aku selalu bilang bahwa di tulisan roll film ini ada tulisan 36 Xbox Sure tapi sebenernya film ini tuh lebih dari 36 kenapa lebih? karena para pabrikan roll film itu mereka ngasih kayak semacam kan biasanya tuh kalian belikan gini ya nah ini ada beberapa frame yang emang bisa kamu korbanin kalau misalnya kamu pake point and shoot okelah segini doang terus kemudian kamu pastikan jalan oke makanya disitu nanti kamu bisa menghasilkan beberapa ekspresor lebih dari 36 aku pernah sampai 41, 40, 38 38, 39, dan macam-macam cuma kalau aku pake SLR biasanya aku ngepas tuh karena tiap kali aku pasang aku kokang narik aku kokang lagi cepat sampai kira-kira seginilah sampai aku memastikan bahwa oh film ini udah terpasang dengan baik baru aku tutup makanya itu ngepas jadi kemungkinan roll film itu ada seder-seder seginilah untuk untuk dikorbankan atau enggak kalau misalnya kalian bisa memastikan bahwa roll film terpasang dengan baik ya oke beruntungan kalian cuman emang ada beberapa film yang harus dikorbankan untuk memastikan bahwa si film terpasang baik di dalam kameramu gitu jadi jangan khawatir atau misalnya kamu pake point and shoot ketika kamu masih 36 di angka shooter scone itu udah 36 cuman masih bisa jepret dia jepret aja sampai si kamera itu enggak mau jepret itu karena itu kalian juga toh nyuci biayanya mahal kan sayang aja kalau misalnya 36 harusnya bisa 40 cuma 36 masih ada 4 frame lagi gitu cuman ya bebas ya secara pribadi aku juga enggak pernah beli film yang 27 karena anjir biaya untuk nge-development 27 e-posure sama 36 sama jadi sayang aja menurutku ya kita aja mungkin terima kasih